Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakalukum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Arab SMA. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai kepada KD ke-8 untuk kelas 11 ini. Yaitu tentang deskripsi benda atau sifatul maddah dengan berbahasa Arab. Di pelajaran kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan bahasa Arab. Oleh karena itu mari kita ikuti bersama-sama materi ini agar kita memahami bagaimana cara mendeskripsikan suatu benda dalam bahasa Arab. Sebelum kita membahas percakapan atau hewar yang di dalamnya terdapat cara mendeskripsikan benda, berikut ini akan disampaikan beberapa ungkapan atau cara-cara untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu benda dalam bahasa Arab. Kami buatkan ringkasan agar kalian mudah memahami dan bisa mendeskripsikan benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar. Ada pun cara-cara yang sering digunakan orang ketika ingin mendeskripsikan suatu benda. Yang pertama, menggunakan kata sifat yang pola ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10. Sebagai contoh, Al-Faslu Nazifun Kelas itu bersih. Jadi kata Nazifun disini sebagai khobar muptada yang berposisi sebagai kata penjelas daripada muptada dan katanya ini berupa kata sifat. Berupa kata sifat. Karena Nazif artinya bersih. Jadi kelas itu bersih. Kelas itu baru. Itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda. Contoh yang lain, Al-Madrasa itu kabiratun. Sekolah itu besar. Al-Hadiqa itu jami'latun. Taman itu indah. Tahu bagus. Jami'latun juga kata sifat. Al-Hablu Tawil. Tali itu panjang. Tali. Panjang. Jadi kata panjang itu adalah merupakan kata sifat. Contoh yang lain, misalnya Al-Qursi Yujadid. Kursi itu baru. Pola ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10 tentang kata sifat. Dan disini kita gunakan nanti untuk sebagai salah satu cara untuk mendeskripsikan suatu benda. Cara yang kedua, kita menggunakan kalimat atau kata Al-Tunli, alat untuk. Misalnya sebagai contoh, Kena itu alat untuk menulis. Jadi, Al-Tunli itu artinya alat untuk. Sama dengan Adatunli. Adatunli. Alat untuk. Setelah li, itu kita sambungkan dengan isim masdar. Sebagai contoh, Al-Qolamu Alatunlil Kitabah. Kena itu adalah alat untuk menulis. Kitabah itu berasal dari kata Katabah Yaktubu Kitabatan. Dia adalah isim masdar dari kata Katabah Yaktubu. Contoh lain, Al-Kitabu Alatunlil Ta'allumi. Buku adalah alat untuk belajar. Al-Wisadatu Alatunlil Naumi. Bantal adalah alat untuk tidur. Al-Sikinu Alatunliqad Issyain. Pisau adalah alat untuk memotong sesuatu. Bukai contoh misalnya yang lain, Al-Sayyaratu Alatunlil Safari. Mobil adalah alat untuk jalan-jalan, untuk kepergian. Al-Nimsahatu Alatunlimasih Saburo. Penghapus itu alat untuk menghapus kepergian tulis. Atau contoh lain, Al-Kursiyu Alatunlil Julus. Kursi merupakan alat untuk duduk. Seperti itu, cara yang digunakan untuk mendeskripsikan benar dengan pola yang kedua, menggunakan kata Alatunli. Alat untuk. Selain itu, kita bisa menggunakan Makanunli. Tempat untuk. Contoh misalnya, untuk mendeskripsikan sebuah taman kota, kita bisa menggunakan Hadiqatul Medina, Makanunlisiaha. Taman kota itu adalah tempat untuk berwisata, untuk rekreasi. Al-Madrasatu Makanunlita'alumi. Tempat untuk belajar. Al-Maktabatu Makanunlilkira'ah. Tempat untuk membaca. Jadi perpusakaan itu alat untuk membaca. Al-Sariru Makanunlina'umi. Tempat tidur itu adalah tempat untuk tidur. Sarir adalah artinya ranjang atau bed dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah Makanunlina'umi. Tempat untuk tidur. Al-Masbahu Makanunlisiba. Kolam itu adalah tempat untuk bernama. Al-Nadi Makanunlimumarasatirriyaba. Di Gor itu, gedung olahraga itu adalah tempat untuk melatih olahraga. Sedemikian cara menggunakan kata Makanunli. Selain itu, untuk mendeskripsikan benda, kita bisa menggunakan pola syakluhu nukto-nukto. Bentuknya adalah apa? Misalnya, bentuknya persegi. Syakluhu murabba. Bentuknya persegi. Syakluhu mustatil. Bentuknya persegi panjang. Syakluhu mustal-lasun. Bentuknya segi tiga. Syakluhu dairatun. Bentuknya lingkaran. Syakluhu mukabun. Bentuknya kubus. Syakluhu baydawiyun. Bentuknya ofal. Syakluhu ustuwaniyun. Bentuknya tabung. Atau bisa syakluhu makhrutun. Bentuknya kerucut. Atau bisa juga syakluhu kurutun. Bentuknya seperti bola. Bentuknya bola atau bulat. Bentuk-bentuk bola. Selain itu juga, kita bisa menggunakan pola launuhu. Warnanya. Untuk menunjukkan sebuah benda. Launuhu buniyun. Warnanya coklat. Launuhu aswadu. Warnanya hitam. Launuhu ahbaru. Warnanya hijau. Launuhu asfar. Warnanya kuning. Launuhu abiyab. Warnanya putih. Launuhu azrak. Warnanya biru. Dan seterusnya. Ada kata ahmaru. Merah. Asmaru. Asmaru bisa diartikan. Kayak warna kulit. Kecoklatan. Atau abu-abu. Tapi kecoklatan. Banebseji. Itu ungu. Ramadhi. Dan ada warna-warna lain. Yang mungkin tidak disebutkan di sini. Silahkan cari. Banyak warna-warna dalam bahasa Arab. Selain pola itu. Kita juga bisa menggunakan. Menggunakan. Fihi atau fiha. Tergantung. Kalimat yang digunakan. Fihi untuk laki-laki. Kalau ha. Yang untuk yang perempuan. Kalau bendanya laki-laki. Itu pakai fihi. Kalau bendanya perempuan. Menggunakan fiha. Contoh. Misalnya. Fihi kukarasiwa makatib. Ini menjelaskan tentang kelas. Di dalam kelas itu. Di dalamnya. Ada kursi dan. Meja. Fihi kutubun kethiratun. Ini maksudnya perpusakaan. Di dalamnya itu. Ada buku-buku yang banyak. Fihi adawatun madrasiyah. Di dalamnya ada. Alat sekolah. Itu tas ya. Maksudnya. Fihi aklam. Di dalamnya ada penah-penah. Ini tempat pulpen. Atau bahasa Arabnya. Miqlamatun. Fihi ghurafun kethirat. Di dalamnya ada. Kamar-kamar yang banyak. Ini rumah maksudnya. Selain itu juga. Untuk mendeskripsikan benda. Kita bisa menggunakan. Pola huwa masnu'un min. Atau hiya masnu'atun min. Kalau yang perempuan. Hwa dia dibuat dari. Min apa? Min khashabin. Dari kayu bisa. Nah karena amin. Karena amin. Maka harus menggunakan khashabin. Jangan khashabun. Tapi harus khashabin. Min hadidin. Dari besi. Min kumashin. Dari kain. Min balastik. Dari plastik. Min hajarin. Dari batu. Min ramlin. Dari pasir. Min zujajatin. Dari kaca. Min nuhasin. Dari tembaga. Min jildin. Dari kulit. Min aluminium. Dari aluminium. Min. Al magnetis. Min al magnetis. Dari magnet. Min al ma' dari air. Min al zahab dari emas. Dan seterusnya. Min al fiddah dari pera. Seperti itu. Selanjutnya. Untuk semakin memahami. Cara mendeskripsikan benda dalam bahasa Arab. Kita akan pelajari sebuah percakapan. Namun sebelumnya. Disini ada beberapa. Apalkan. Kalian baca berulang-ulang. Di antaranya ada kata. Faqada yafkudu. Artinya hilang. Qadimun. Itu artinya datang. Jawazun. Ini artinya paspor. Tezikirah. Artinya tiket. Hakibah. Artinya tas. Hakibah. Tas atau koper. Malabis. Itu pakaian. Ini ada gambar pakaian di dalam koper. Dan berikut ini. Ada sebuah percakapan. Jadi silahkan peragakan hiwar. Agar kalian dapat benar-benar memahami. Cara membaca percakapan ini. Tujuannya adalah. Antara lain. Untuk. Agar kalian memahami. Cara menyatakan. Dan mengetahkan. Tentang. Deskripsi benda. Atau sifat maddah. Dalam bahasa Arab. Disini ada percakapan. Antara seorang. Mozov. Seorang pegawai. Dan seorang yang musafir. Seorang yang lagi dalam perjalanan. Ahlan wa sahlan. Kata. Pegawai itu menegur. Seorang yang lagi dalam perjalanan. Kata musafir tadi. Faqadat haqibati. Tasaya hilang. Faqadat haqibati. Min aina anta qadim. Kata pegawainya itu. Min aina. Dari mana kamu datang. Maksudnya. Anda datang dari mana. Kata musafir tadi. Ana qadimun min jakarta. Saya itu datang dari Jakarta. Oh berarti ini berada di sebuah bandara. Di bandara dia baru datang dari Jakarta. Lalu pegawainya itu menanyakan. Aina jawazuh. Di mana paspornya. Wa aina tazikirah. Dan di mana tiket. Jadi pegawai itu ingin melihat paspor dan tiket. Untuk mencocokkan tas yang sedang dia cari. Ini paspornya dan ini tiketnya. Nah ternyata si musafir ini sedang mencari tasnya yang sedang hilang di bandara. Terus kata al-Mu'zab. Kata pegawai bandaranya itu. Petugas bandara. Ma launul haqibah. Apa warna tas. Jadi. Apa fungsinya kita mempelajari tentang deskripsi benda. Andai kata terjadi kasus seperti ini. Kita bisa mudah menunjukkan. Menanyakan. Apa yang hilang. Kalau tas. Kita tanyakan. Ma launul haqibah. Apa warna dari tas. Maka. Kata yang musafir tadi. Launul haqibah. Bunniun. Warnanya coklat. Ini ketika kita tahu cara menanyakan warna. Ma launul. Jadi kita bisa mencari barang kita yang hilang di bandara itu. Launul haqibah. Bunniun. Warnanya warna coklat. Itu tujuan kita mempelajari fungsi. Atau mempelajari deskripsi benda dalam bahasa Arab. Hal hazihi haqibah tukah. Nah kata si petugas bandara itu. Apakah ini tas anda? Naam. Ya. Hazihi haqibah. Ini tas saya. Lalu. Petugas bandara itu bertanya. Mazha fil haqibah. Apa yang ada dalam tas? Tadi kan. Ada. Salah satu pola. Yang bisa digunakan untuk menjelaskan. Sesuatu benda. Itu menggunakan kata fiha. Di dalamnya. Fiha malabis. Di dalamnya ada pakaian-pakaian. Lalu pegawainya ini. Memerintahkan. Ibtahil haqibah. Buka lah tas itu. Naam. Kata musafir tadi. Hazi haqibah tiyah. Ini tas saya. Syukran laka ya sejidi. Terima kasih. Wahai. Pak. Terima kasih tuan. Syukran laka. Terima kasih. Jadi ketika kita memahami. Cara mendeskripsikan benda dalam bahasa Arab. Maka ketika terjadi kasus seperti ini. Kita mudah menyelesaikannya. Makanya perlu. Kita memahami cara mendeskripsikan benda. Dalam bahasa Arab. Tugas kalian. Pertama kalian silahkan terjemahkan ini. Agar kalian semakin paham maksud dari percakapan ini. Lalu jawab pertanyaan ini. Ada lima pertanyaan. Yang pertama. Apa yang hilang dari yang berpergian itu. Apa yang hilang dari dia itu apa. Dimanakah musafir dan petugasnya itu. Itu dimana mereka. Apa warna tas. Terus apa yang ada di dalam tas. Bagaimana orang yang berjalan atau berpergian tadi. Menyipati atau mendeskripsikan tasnya itu. Jadi tasnya apa. Misalnya warnanya apa. Terus di dalamnya ada apa. Itu disebutkan di sini jawabannya. Itulah cara. Mendeskripsikan. Jadi wasofa yasifu artinya. Mendeskripsikan atau mensifati. Benda. Yang sedang dia cari itu. Nah demikian. Ini untuk percakapan. Silahkan dipahami. Berulang-ulang. Agar kalian paham. Cara-cara untuk mendeskripsikan benda dalam bahasa Arab. Selanjutnya. Ini untuk menambah pemahaman kita. Sini ada beberapa bacaan. Yang mendeskripsikan tempat atau benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Arab. Ini contoh cara mendeskripsikan benda dalam bahasa Arab. Pertama ada kata Baitun. Rumah. Rumah itu apa? Deskripsinya bagaimana? Jadi rumah itu. Ini ya deskripsinya. Hua. Bina'un minal mabani hawlana. Dia itu adalah salah satu bangunan. Di antara bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Wahuwa maka'nun neskunu fihi. Dia adalah tempat. Tempat neskunu fihi. Kita tinggal di dalamnya. Di tempat tinggal. Fihi ghurafun kestiratun minha. Di dalamnya itu ada kamar-kamar yang banyak. Di antaranya apa? Ada ghurfatun naum. Ada kamar tidur. Wah ghurfatun julus. Ya ada kamar tamu atau kamar keluarga. Ruang keluarga. Wah hammam. Ada besin ya. Kamar mandi. Wah matbakh. Ada dapur. Wah ghurfatun duyub. Ada ruang tamu. Terus bilbayti madkhal wasi'ah. Di rumah itu ada madkhal. Ada pintu yang tempat masuk. Madkhal itu wasi' yang luas. Ada gerbang lah. Madkhal ini. Alal yamin hujuratun naum. Di sebelah kanan itu ada kamar tidur. Wal hammam. Ada apa namanya. Wesi' ya. Wadauratul miyah. Ada tempat air gitu ya. Tempat kayak kita untuk berwudu itu di dauratul miyah. Atau untuk ke wesi' ke kamar mandi itu ada dauratul miyah. Wa alal yasar matbakhun. Sebelah kanan ada dapur. Wah hujratul ta'am. Dan ruang makan. Ada ruang yang khusus di belakang untuk makan. Wah hujratul maqtab di tabiq istani. Dan ruang perpusakaan atau kantor itu di lantai dua. Ini contohnya ya. Ini contoh mendeskripsikan. Wa fil madkhal asya' kathirah. Di gerbang itu atau di pintu itu ada berbagai macam benda yang banyak. Sesuatu yang banyak. Ada bisa tun. Ada min dada tun. Itu meja. Wa ari katun. Itu sofa ya. Wa kursi yun kursi. Wapisak fi suraya wa misbah. Di atap itu ada. Di bagian atas maksudnya. Di bagian atap itu ada suraya. Ada lampu. Wa misbah. Lampu juga. Yang ini lampu hiasan itu ya suraya. Wa alal haid mir'a wa raf. Di atas dinding itu ada. Apa. Cermin dan rak. Alal min dada ti zahriya kabira. Di atas meja itu ada. Fas bunga yang besar. Wa alal rafi kutubun wa manjallatun wa jara'in. Di atas rak ada buku-buku. Ada majalah dan. Koran-koran gitu ya. Jaridah itu maknanya koran. Ini contoh. Ketika kita mendeskripsikan rumah. Selanjutnya. Itu sabura. Bapan tulis. Ini bagaimana cara mendeskripsikan bapan tulis. Coba perhatikan. Yang singkat saja. Hiya alatun ditadris. Dia itu alat untuk mengajar. Hiya amam al-pasli. Dia di depan. Kelas. Posisinya ini. Terus. Warnanya putih. Wasyak loha mustafil. Dan bentuknya. Persegi panjang. Hiya alatun kataba alaihal mudaris inda tadris bilqalami. Dia adalah alat. Menulis di atasnya. Seorang guru. Maksudnya guru menulis padanya itu. Ketika mengajar. Dengan pena. Dengan penanya ya. Pena untuk menulis di bapan tulis. Nah itu. Ini deskripsi singkat satu benda dalam bahasa Arab. Jadi kalian nanti berlatih menebak benda apa dengan bahasa Arab ketika diterangkan deskripsinya seperti ini. Terus juga contoh lain. Ini ada saatun. Jam. Jam. Apa itu jam? Hiya alatun ni ma'rifatil wakti. Alat untuk mengetahui waktu. Hiya arqam. Di dalamnya ada angka-angka. Ra'ayna ha'indama nuridu ma'rifatil wakti. Kita melihatnya ketika kita ingin mengetahui waktu. Jadi kita melihatnya. Ra'ayna itu kita melihat. Ha dia. Jam ini maksudnya. Indama itu ketika nuridu kita ingin ma'rifatil wakti. Mengetahui waktu. Ahyanan biasanya gitu ya. Hiya alal jidar. Dia itu di atas dinding biasanya. Au yu'an laku biliyat. Atau di tempe, di apa, ditaruh di tangan gitu ya. Jam tangan maksudnya ini. Au fil hatib. Kadang-kadang jam juga ada di HP kita itu ya. Au fil tilfas. Atau mungkin di TV kita bisa melihat ada jam yang ditampilkan. Au wil hasub. Atau di komputer. Sering kita lihat ada jam. Oghairi zalik dan lain-lain. Dia itu penting bagi kehidupan orang. Kehidupan manusia. Penting ya. Jam itu penting untuk menunjukkan waktu. Nah. Sekarang tugas kalian. Ini kan beberapa contoh deskripsi benda dalam bahasa arah. Baik yang secara panjang lebar seperti ini. Ataupun yang secara singkat. Seperti dua benda ini. Ada saburah. Ada sa'ah. Sekarang tugas kalian. Kalian deskripsikan. Cari tiga buah benda. Sip salat salmawad al-ukhrah. Deskripsikan tiga buah benda yang lain. Al-latika inad fi haulika. Yang ada di sekitar kamu. Kama bin nususis sabiqa. Sebagaimana yang diterangkan di teks di atas. Jadi kalian tuliskan bendanya apa dulu. Lalu dituliskan di sini deskripsinya. Deskripsinya dengan bahasa Arab. Kalian bisa menggunakan pola yang ada di atas sini tadi. Di sini ada misalnya dia dibuat dari apa. Bentuknya apa. Terus apa namanya. Bukan menggunakan kata sifat. Terus juga bentuknya. Terus warnanya. Itu bisa kalian gunakan. Atau di dalamnya ada apa. Dibuat dari apa. Itu cara mendeskripsikan benda dalam bahasa Arab. Jadi cari tiga buah benda dalam bahasa Arab. Lalu deskripsikan dengan bahasa Arab. Tiga buah benda ini tugas kalian. Terus yang Ba' ini. Jadi sebutkan benda apa yang diterangkan pada teks-teks berikut ini. Ini ada ininya. Benda apa ini. Silahkan kalian cari. Makna dari deskripsinya ini. Bila perlu kalau memang susah untuk mencari kosa katanya. Kalian copykan ini. Kalian translatekan di Google Translate. Lalu ketika sudah ketemu. tebakan kalian itu benda apa. Tuliskan di sini bendanya dengan bahasa Arab. Ya. Jadi. Ini. Gua yata kawun min sopahat in kesirati dan seterusnya. Silahkan kalian cari. Nanti copy dulu. Cari di Google Translate. Lalu. Lihat. Benda apa kira-kira. Tuliskan di sini. Ini singkat saja jawabannya ini. Cuma sama ini nomor. Ini nomor kedua. Jadi ada tiga soal. Tiga soal yang mendeskripsikan benda untuk materi kita ini. Nah. Demikian materi untuk kita pada pertemuan ini. Dan pada kesempatan ini. Kita akan sedikit membahas tentang jumlah ismiah. Atau pola mubtada' khabar. Tadi di atas. Kita sudah membahas. Untuk mendeskripsikan suatu benda. Kita bisa menggunakan pola mubtada' khabar. Yang khabarnya itu berupa kata sipar. Seperti contoh. Misalnya ini. Al-Faslu nazifun. Kelas itu. Al-Faslu adalah mubtada' Nazifun adalah khabarnya. Al-Madrasatu mubtada' Kabiratun khabarnya. Terus disini juga. Al-Qalamu mubtada' Alatun itu khabarnya. Al-Kitabu mubtada' Alatun khabarnya. Dan seterusnya. Nah. Maka pada kesempatan ini. Untuk semakin memahami pola itu. Kita akan membahas sedikit tentang. Apa yang disebut dengan mubtada' Dengan khabar mubtada' Khabar mubtada' Dan mubtada' Ini adalah kata yang disebut dengan jumlah ismiah. Dia adalah jumlah ismiah. Atau kalimat yang diawali dengan kata isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Atau kata benda. Kalimat ini. Susunannya adalah mubtada' Dengan khabar. Diawali dengan mubtada' Dan dilanjutkan dengan khabar. Atau yang menjelaskan tentang apa itu mubtada' Apa yang terjadi pada mubtada' itu. Mubtada' merupakan subjek dalam bahasa Arab. Kata kalimat dalam bahasa Arab. Itu terdiri dari dua pola. Ada jumlah ismiah. Ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il. Sedangkan jumlah ismiah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Maka sering orang sebut mubtada' itu adalah subjek dalam kalimat. Jadi, ada kaedah yang mesti dipahami. Yang pertama yang namanya mubtada' itu harus ma'rifat. Harus kata yang sudah diketahui. Kata khusus. Kata yang spesifik. Bukan kata umum. Al-Qalamu. Misalnya ya. Al-latun lil-kitabah. Al-Qalamu itu sudah beraliflam. Karena dia isim ma'rifat. Dia sudah diketahui. Dan seterusnya. Tanda i'arabnya adalah rafa' atau berbaris dommah. Jadi, kata al-Qalamu tidak bisa kita menggunakan kata dengan al-Qalamah. Atau al-Qalamu. Dia harus al-Qalamu. Karena i'arabnya adalah i'arab rafa' Terus, mubtada' dan khabar harus mempunyai sifat yang sama. Ketika mubtada'nya muzakar, maka khabarnya juga harus muzakar. Ketika mubtada'nya mu'anas, maka khabarnya juga harus mu'anas. Ataupun ketika mubtada'nya misalnya mufra'at, maka khabarnya harus mufra'at. Kita perhatikan contoh. Contoh kalimat ini. Al-Qursi yu jadi dun. Kursi itu baru. Kursi itu mubtada' Jadi dun. Khabarnya. Nah, ini adalah sama-sama laki-laki. Sama-sama muzakar. Karena jenis kata laki-laki. Beda dengan al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Tidak boleh al-madrasatu kabirun. Kenapa? Karena ini jenis kata perempuan. Khabar mubtada' itu mengikuti dari mubtada' Khabar mubtada' mengikuti mubtada' Kalau mubtada'nya perempuan mu'anas, maka ini harus mu'anas. Dan ingat tadi, ini al-Iqlam ya. Karena dia ma'rifah. Dan dia juga i'arabnya. I'arab rafa demah ini. Berbaris demah. Nah, itu sekilas tentang pemahaman pola mubtada' khabar. Yang sering kita temui dalam membuat kelimat-kelimat dalam berbahasa Arab. Sebagai contoh terakhir, misalnya. Ada kelimat al-baytu. Seperti ini tadi ya. Seperti yang tentang rumah tadi. Al-baytu huwa bina'un minan mabani. Bina'un ini khabar. Huwa itu mubtada' Ya. Dan kadang-kadang khabar mubtada' itu didahulukan daripada mubtada' Seperti ini contohnya. Fihi hurafun. Kasihratun. Di dalamnya ada kamar yang banyak. Kamar di sini berkedudukan sebagai mubtada' Fihi itu khabarnya. Kenapa? Karena dia terdiri dari huruf jar dengan majurur. Jadi nanti akan kita pelajari bahwa khabar itu Terdapat khabar yang terdiri dari huruf jar dengan majurur. Atau terdiri dari fiil dan fa'il dan seterusnya. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Nah mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa dipahami materi kita. Silahkan dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan bisa dipermerti. Apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Dan mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.